Komisi 5 DPR RI dan pemerintah mendorong revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2014 tentang desa, guna membenahi persoalan di desa, khususnya aspirasi terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menuturkan, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi aspirasi yang disampaikan ke DPR. Persoalan tersebut juga sudah dimasukkan dalam gugatan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, realisasi hal tersebut memerlukan proses yang panjang, karena harus melalui revisi Undang-Undang. Oleh karena itu, Sudewo mendorong revisi Undang-Undang desa dimasukkan dalam prolegnas tahun 2023. Utamanya adalah revisi masa jabatan Kepala Desa, sehingga pada tahun tersebut, tahun 2023, bisa dilakukan pembahasannya, dan revisi Undang-Undang itu bisa menjadi sebuah kenyataan, sehingga harapan para Kepala Desa itu bisa terpenuhi. Jadi saya sangat setuju, supaya masa jabatan Kepala Desa ini diperpanjang melalui revisi Undang-Undang. Selain itu, Sudewo juga mendorong regulasi pengisian perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Kemendagri. Pengambil alihan kebijakan pengisian perangkat desa oleh Bupati dinilai melanggar Undang-Undang. Pengisian perangkat desa di masing-masing Kabupaten ini berbeda-beda. Padahal acuannya sama, pedumannya sama, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa. Kalau acuannya sama, tapi implementasinya melalui peraturan Bupatinya berbeda-beda. Ada Kabupaten yang memang menyerahkan sepenuhnya kewenangan ini kepada Kepala Desa, itu berarti sesuai Undang-Undang. Tetapi ada Kabupaten yang itu diambil ali oleh Bupati, ini kan melanggar Undang-Undang. Tetapi mengapa ini dibiarkan?